Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Dan salam Angler buat teman-teman fisik Saya coba terima kasih Buat teman-teman channel yang masih setia Yang mendukung channel saya Atau yang masih setia Mantengin atau Hadir nyimak Dan komen, like di video-video Yang saya upload, mudah-mudahan Saya akan Akan menjadi amat kebaikan Buat teman-teman semuanya Oke teman-teman Pagi ini saya Mau mencoba Untuk Review Atau Menjelaskan tentang Sena pangangin Yang digunakan untuk menembak ikan Teman-teman Tidak kira Apa-apa saja yang ditutupkan Untuk bisa menjadikan Sebuah sena pangangin ini Yang bisa digunakan untuk menembak ikan Ini di depan saya Ada satu kucuk Sena pangangin Yang sudah Selesai Yang sudah siap Dirakit Yang tinggal digunakan saja untuk Menembak ikan Oke kita bahas satu-satu teman-teman Ini ada peralatannya dulu teman-teman Ini saya mulai dari Nah benangnya teman-teman Nah ini Ini Gulungan benangnya Gulungan benangnya Ini terbuat dari Ini paparalon teman-teman Nanti untuk ukurannya Bisa disesuaikan saja teman-teman Sesuai dengan keinginan teman-teman Kemudian ini benangnya Ya Ini benangnya Menggunakan benang serat Ya teman-teman Atau Benang PE namanya teman-teman Nah ini Ini nanti juga disesuaikan saja teman-teman Untuk Ikan besar Atau ikan kecil Atau ikan menangah Yang disesuaikan Kualitas dari benangnya teman-teman Kemudian ini Pelurunya Teman-teman Nah ini ya Ini bisa nampak teman-teman Ini pelurunya Bisa terbuat dari Jiruji sepeda Atau jiruji Sepeda motor teman-teman Nah nanti Yang bisa dibuat sendiri Atau kalau males Juga bisa beli teman-teman Kemudian ujungnya ini Ini dari Isi pensil teman-teman Ya isi pensil Itu yang plastik Teman-teman Kalau teman-teman mau lihat Nanti cara Membuatnya Cara membuat Peluru kasor teman-teman Ini juga banyak Di channel-channel lain Yang sudah membahasnya teman-teman Oke Kemudian Nah ini Ini selang teman-teman Ini selang yang digunakan Untuk nanti Memasukkan pelurunya Ke dalam Larasnya teman-teman Ini nanti akan saya pakaikan Ini teman-teman Sekarang kita Lihat Senapangnya dulu teman-teman Nah ini Ini senapangnya teman-teman Nah ini Jenisnya adalah Isi tibocak Ya tabung 360 Tabung 360 Chambernya Menggunakan yang Monolight Teman-teman Ini mereknya Teman-teman bisa lihat Ini mereknya Benjamin Marauder Teman-teman ya Ini supaya jenisnya Untuk tembak ikan Teman-teman Ya peralatan yang perlu Kita siapkan Selain dari senapangnya Adalah Nah ini Ini Namanya Red dot Teman-teman Red dot Kalau teman-teman Mungkin yang masih Awal Bagaimana tahu Kita istilahkan saja Dalam Apanya Bahasanya itu Laser Teman-teman Laser Merah Merah Ada warna merahnya Ada warna hijaunya juga Teman-teman Nah ini Yang digunakan untuk Terlebih teropongnya Teman-teman ya Kemudian Kemudian Setelah Red dot Ini Kemudian larasnya Nah disini Larasnya Itu Bukan menggunakan Laras Ulir Seperti yang kita gunakan Untuk Olahraga menembak ya Teman-teman Ya tetapi Ini kita Rombak Kita buatkan lagi Menggunakan Laras polos Teman-teman Jadi Fungsinya dari Kita menggunakan Laras polos ini Adalah supaya Nanti Benang yang kita Masukkan bersama Kita itu Tidak udah putus Teman-teman Ya tidak udah putus Jadi perlu diingat Teman-teman Larasnya adalah Laras polos ya Teman-teman Kalau mau digunakan Untuk menembak ikan Itu harus menggunakan Laras polos Kemudian Ini Ini adalah Ini Kawatnya teman-teman Ini kawatnya Ini digunakan Untuk Nah ini Saya Paskan ya Ini yang Burunya tadi Sama Benangnya Jadi nanti Teman-teman Ini Tempat Pembunuh Benangnya Kita masukkan Ke dalam sini Nah ini Ini bisa Praktekkan Cara Memasukkan Burunya Ini Burunya teman-teman Jadi Burunya kita masukkan Ke Dalam laras Melalui ujung Begini Kemudian Kita dorong Dengan Selang tadi Teman-teman Nah ini Kita Kita dorong Sampai Nanti Mentok Menentok ke ujung sini Teman-teman Menentok ke ujung sini Baru Kita tarik Nah Kalau posisinya Sudah seperti ini Berarti ini Sudah siap Untuk Kita tembakan Teman-teman Kita Praktekkan saja Ini Tidak kita Nah begini Nanti Tinggal kita Tembak saja Tapi jangan lupa Teman-teman Kita Teman-teman Sasarannya Nampak Nah begini Nanti Ketika Ditembakkan Ini sistemnya Begini ya Teman-teman Supaya teman-teman Tahu Jadi Ketika nanti Ini ditembakkan Nah Luluh tadi ini Lepas Setelah Ketika nanti Ikannya Kena Maka kita tarik Seperti Halnya kita Mancing Teman-teman Seperti Halnya kita Mancing Jadi Sebenarnya Tekniknya Halnya berbeda Saja Kalau Sistem Penarikan Dan strike Sama seperti Mancing Jadi Bedanya Hanya Ini Kita menggunakan Senap Angin Kalau mancing Dengan tangan Sistem Muncal Kalau ini Kita tembak dulu Setelah kena Kita tarik Seperti Halnya kita Mancing Untuk Akurasinya Atau Familiarnya Itu juga Tergantung Dari masing-masing Orang Jadi Kita Membak Dikantinya Tidak semudah Yang kita Lihat-lihat Di Youtube Tidak semudah Yang kita Bayangkan Ketika kita Lihat di Youtube Enak saja Orang Membak One shoot One kiss Dan Kita Coba Belum Tentu Karena Menembak Iken Ini Cukup Sulit Bagi Saya Jadi Kita Harus Konsentrasi Harus Benar-benar Memahami Jara Berapa Kemudian Ikan Itu Di atas Permukaan Air Berapa Ketika Ikan Kedalaman Sejengkal Kita Harus Tembak Dimananya Itu Kita Butuh Butuh Waktu Teman-teman Untuk Belajar Bagi teman-teman Yang Mau Tanya-tanya Silahkan WA Saja Nanti Atau Comment Di video ini Atau Boleh juga Main-main Ke Profil Facebook Saya Nanti Saja Sematkan Di Deskripsi Video Ini Coba Saya Dekatkan Supaya Teman-teman Lebih Bisa Melihat Saya Dekatkan Teman-teman Nah Gak Lebih Dekat Begini Satu Satu Kita Buka Dulu Nah Ini Ujung Ini Terbuat Dari Kawat Saya Buat Dari Kawat Hunger Teman-teman Bisa Disesuaikan Nanti Teman-teman Buat Gak Harus Seperti Ini Tambah Tanda Gak Tidak Teman-teman Saja Nah Ini Red Dot Nah Ini Benangnya Teman-teman Ini Benangnya Benangnya PE Gulungannya Dari Paralon Ini Minisnya Teman-teman Kalau bisa Mau Cara Membuat Minisnya Nanti Bisa Lihat Di Channel Yang Lain Atau Nanti Beberapa Hari Kedekan Uploadkan Videonya Oke Sekian Dulu Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh